Ya Pak Mirza, terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi dan ini adalah berita yang cukup hot. Ya, serame banget ya. Apa ya bilangnya, perseteruan atau nggak perseteruan juga sih, karena kan nggak ada apa-apa dan kita mendoakan sebaik-baik saja. Ini hanya masalah follow-unfollow, itu aja. Tapi ternyata meskabarnya sih memang ya ini karena follow-unfollow ini menjadi rame, tapi sebenarnya kabarnya mereka pun sudah memiliki masalah sebelumnya terkait urusan bisnis. Itu karanya ya, masalahnya gara-gara itu, makanya ada follow-unfollow, tapi kalau kayak kita mungkin karena zaman sekarang sudah maju, teknologi, media sosial sudah begitu luar biasa, itu kayak gue udah nggak temenan sama lo, mungkin gitu mungkin ya. Nah, simple sih sebenarnya, cuma ini kebetulan dia berapa juta followersnya juga ikut menyaksikan, ya juga mungkin akhirnya mempertanyakan nih kenapa, apa alasannya, tapi ada baiknya juga sih saling unfollow gitu, jadi daripada kita kesalahan sama orangnya, kita ngeliat di teman kita terus, akhirnya yang ada kita komentar ya. Komentarnya jelek, malah jadi argumen, jadi lebih bagus yang nanti dilihat sekalian ya nggak sih? Jadi yang menjadi masalahnya mungkin ini antara artisnya, sekaligus para pengikutnya juga mungkin penasaran. Iya, para followernya juga, nah kita akan melihat seperti apa sih perseteruan, ya pokoknya bisnis follow-unfollow ini bersetan bisnis-bisnis lainnya, jadi ini dia ya. Menjelang berakhirnya kerjasama bisnis antara Luna Maya dan Ayu Tingting secara tiba-tiba saja, kedua artis papanatas ini terlibat selisih paham yang cukup hebat. Keduanya berselisih paham terkait kontrak kerjasama yang telah mereka sepakati pada akhir Juni hingga akhir November nanti. Ayu beranggapan, karena kerjasamanya dengan Luna akan berakhir pada akhir November mendatang, dirinya pun merasa wajar. Jika harus menjalani bisnis sendiri atau tidak bersama Luna lagi, di mana selama ini ia menjadi model untuk produk-produk fashion milik Luna. Terhadap sikap Ayu yang demikian, Luna kemudian angkat suara. Mantuan kekasih Ariel ini justru menilai, Ayu telah melanggar etika bisnis yang selama ini mereka jalani bersama. Iya, kemarin sih sempat kaget juga gitu, maksudnya kok kalau Luna tiba-tiba bisa kayak gitu, kaget aja gitu. Cuma kan memang dalam kontrak ke tanggal 30 November tuh, kontrak tuh sudah selesai gitu. Dan kemarin tuh sempat denger katanya kalau saya tuh gak ada etikanya gitu, eh gak ada etikanya tuh dari mana gitu. Karena kan selama kerjasama bareng tuh, saya gak pernah melanggar aturan, saya selalu promosi baju-baju saya gitu. Dan kalau ada photoshoot juga saya ikutin semua jadwalnya gitu. Jadi semua tanggung jawab, Alhamdulillah selama ini sudah saya jalani dengan baik gitu. Betul, betul, betul. Tapi kan saya bilang, selesaikanlah dulu. Jadi gini, kalau orang bermitra gini ya. Jadi saya tuh kontrak, dalam bermitra pun itu ada perjanjian kerjasama ya. Jadi saya tidak mengikat dia seperti saya mengikat seorang endorsement atau brand ambassador, tidak. Jadi dia itu adalah mitra saya. Artinya, nama dia dan tenaga dia itu adalah investasi juga di sini. Jadi mungkin dia tidak paham, mungkin sekeliling dia juga tidak memberitahukan bagaimana seharusnya kalau bekerjasama gitu loh. Jadi gini, saya kontrak itu mulai perjanjiannya ya, itu tanggal 30 Juni. Saya mulai jualan, itu Agustus. Agustus ke November itu baru 3 bulan. Jadi yang saya pikirkan adalah proses jualan ini akan terjadi 6 bulan. Karena saya baru launching Agustus. Artinya saya perkirakan membuat produksi sebanyak untuk 6 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan, artinya ada sisa produksi yang harusnya 3 bulan ke depan ini. Saya bagaimana mau jualan kalau beliau juga launching? 30 November selesai, 1 Desember launching. Apakah itu etis? Apakah itu secara, kalau kita bisa dibilang berteman ataupun berbisnis, apakah itu benar dan baik? Tidak secara kontrak tidak ada yang salah. Saya memberikan kontrak yang sangat leluasa, tidak ada yang dibebani, tidak ada yang dirugikan. Tapi jelas saya yang dirugikan. Luna yang kadung kecewa dengan sikap Ayu kemudian menyampaikan kekecewaannya di media sosial. Ayu pun bereaksi setelah Luna menyampaikan kekecewaannya itu. Jumat kemarin Ayu menggelar konferensi pers untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan Luna. Buat saya apa yang diwetarakan sama Kak Luna sih, saya kaget aja gitu. Maksudnya saya juga pengen lah belajar usaha sendiri gitu. Saya juga banyak nanya-nanya sama teman-teman yang udah duluan, maksudnya yang udah duluan buka usaha. Jadi saya banyak nambah ilmu gitu sambil saya ngumpulin uang saya gitu. Kalau beliau merasa tidak ada masalah, artinya tidak ada masalah gitu. Tapi yang saya bicarakan adalah kekecewaan saya terhadap beliau. Yang saya pikir beliau ini adalah mitra saya dalam bekerja. Kalau mitra, kalau dia bilang, saya baru dengar tadi. Sampai disini saya baru mendengar yang bersangkutan beliau ini preskon. Bahwa bilang modal sendiri. Kalau berbicara soal modal sendiri, artinya beliau ini ingin menjadi pengusaha. Artinya ingin menjadi seorang pedagang juga sama kayak saya. Saya adalah pedagang kecil, saya bukan siapa-siapa. Kalau beliau mengerti, artinya beliau paham betul bahwa yang namanya berdagang itu ada etika dalam bekerja. Ngerti gak? Jadi kalau ada etika, harusnya bisa datang sebelum saya tahu dari orang lain. Selisih paham Luna dan Ayu tak sampai di situ saja. Luna yang masih memendam kekecewaannya dengan Ayu, lalu melakukan aksi unfollow atau menghapus pertemanannya dengan Ayu di media sosial. Luna juga menghapus foto-foto Ayu di akun Instagramnya dengan alasan Ayu sudah siap untuk menjalani usaha seperti dirinya. Ya, sempat kaget juga gitu, tiba-tiba juga saya di unfollow sama Kaluna gitu, dan juga nomor saya juga di blog gitu, ya sempat kaget juga gitu. Dan dia bilang saya sudah menandatangani kerjasama dengan pihak lain, itu sama sekali tidak benar. Ini saya usaha-usaha sendiri, modal-modal saya sendiri, saya yang nabung dari dulu, sampai sekarang alhamdulillah hasilnya ada gitu. Saya meng-unfollow Ayu, boleh dong? Masa nggak boleh? Saya kan mau teman-teman sama siapa, boleh lah. Masa jadi berita cuma unfollow aja? Banyak kok yang saya unfollow, kenapa pas Ayu jadi heboh? Sikap saya meng-unfollow itu adalah sudah jelas bahwa saya tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Oke, nggak apa-apa, saya hapus di Instagram saya, di Luna Handip itu karena kenapa? Saya mau promosi apa lagi, itu tanggal 1 Desember dia udah punya barang sendiri gitu loh. Jadi, kalau dia press call, membesar-besarkan ini masalah, saya nggak mau gitu loh. Kenapa dia nggak datang ke saya? Hubungi saya. Selain namanya di unfollow dan nomor telepon di blok, Ayu juga mengaku mengalami kesulitan dalam menghubungi Luna lewat telepon. Namun pernyataan Ayu tersebut justru dianggap Luna tidak masuk akal. Luna menandaskan, jika Ayu ingin menghubunginya, Ayu bisa melakukan berbagai cara, selama itu niatnya baik. Sampai detik ini saya nggak terima telepon gimana-gimana. Nggak ada telepon sama sekali. Saya ngubungin iya, sampai waktu itu saya juga ngejelasin iya gitu. Dan dia juga, oh yaudah iya gitu. Jadi, karena kan memang kontraknya itu kan habis tanggal 30 November. Kalau pakai nomor telepon dia sendiri mungkin, tapi kan bisa punya asistennya, bisa punya nomor siapa. Ya kalau emang benar-benar pengen baik-baik, banyak jalan menuju Roma. Sampai saat ini, baik Luna maupun Ayu belum bertemu untuk menyelesaikan perselisihannya. Mungkinkah permasalahan ini akan mereka selesaikan secara hukum? Maksudnya apa yang harus dibawa hukum? Kan tidak ada pelanggaran kontrak? Diselesaikan di luar kamera, menurut saya ya. Rescon tuh kalau misalkan ada jalur hukum ada apa itu. Nggak ada lah, gue siapa sih? Wow, musiknya aja begitu tuh. Dan ada bersambungnya nih kayaknya, ini ada bersambung nih pemirsa. Karena memang, seperti yang dikatakan tadi, ini nggak cuma berhenti di sini saja, ya kan? Karena baru akan launching juga. Jadi, pasti semua orang akan mengkait-kaitkan launchingnya itu dengan selesainya kontraknya dengan Luna juga sehari sebelumnya. Jadi, akan terus dirimain, akan terus panjang. Jadi, kita akan memberikan update-nya tanggal 1 Desember nanti ya. Betul. Jadi, sebetulnya ini, makanya walaupun ini pasti tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Tapi, akhirnya kita mengetahui bahwa Luna, sudah ada Luna Habit, berarti sekarang makin tahu juga. Ayu juga akan mungkin launching dari tanggal 1 Desember. Kita mendoakan supaya dua orang yang bersetul ini adalah beliau dan kakak. Ini mudah-mudahan, ya nggak ada. Tapi, gini lho, gini lho, apapun itu juga nanti pada akhirnya kan bisa diperbaiki juga. Siapa tahu mereka bisa berkolaborasi lagi. Kalau mungkin dulu mereka berkolaborasi cuma sebagai mitranya. Sekarang mereka dua brand besar berkolaborasi jalan di Ketua kan juga bisa, ya nggak sih? Betul. Pokoknya kita menunggu hal-hal positif dari beliau dan kakak. Beliau ayu ting-ting, kakak-kakak Luna. Tadi kan dia kan saling begitu manggilnya, ya? Iya, betul sekali. Nah, berita selanjutnya di Pemirsa ada dari Ririn Dwi Arianti. Dan dia akan menceritakan mengenai bagaimana merawat ketiga anaknya. Karena usianya ini yang dua yang kecil dengan anak yang satu lagi cukup jauh. Bahkan kalau mereka jalan itu seperti kakak adik, kan? Oh, iya. Tapi kita kasih lihat beritanya sesaat lagi, Pemirsa. Iya, tentunya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton!